Intro Pemirsa operasi tangkap tangan Oknum Auditor BPKRI karena menerima suap dari Oknum salah satu kementerian agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP membuat kredibilitas lembaga BPK diragukan masyarakat Hal ini juga memunculkan dugaan opini WTP yang diraih pemerintah dapat diperjualbelikan Akademisi Universitas Warma Dewa Gus Singura Sanjaya mengatakan Oknum BPK yang tertangkap operasi tangkap tangan oleh KPK karena menerima suap membuktikan terjadi pelanggaran peraturan Hal ini membuat independensi auditor BPK dalam melakukan audit pelaporan keuangan pemerintah dan lembaga negara diragukan Kredibilitasnya pun turut terdampak Padahal di satu sisi auditor BPK telah ditunjang fasilitas memadai sehingga seharusnya bisa melakukan tugas secara benar tanpa melakukan tindakan melanggar hukum Citara bagus BPK yang telah terbangun selama ini menjadi tercoreng di mata masyarakat akibat ulah Oknum BPK dalam kasus suap Kondisi tersebut juga memunculkan dugaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK bisa diperjualbelikan kepada lembaga pemerintah dan negara Kedepan dengan munculnya kasus ini tidak hanya teknik dalam mengaudit yang ditingkatkan tetapi mental auditor itu sendiri juga harus perlu diperbaiki Selain kasus serupa tidak muncul lagi lembaga pemerintah dan negara diharapkan benar-benar mendapatkan penilaian jujur dari pelaporan keuangan dari BPK Apakah disclaimer wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian Kasuistik pun sifatnya kalau sudah diketahui oleh pihak lain akibat geraannya melakukan sogo-menyogok itu kualitas BPK pasti diragukan oleh masyarakat karena masyarakat tidak menginginkan kasus seperti itu terjadi sekecil apapun tidak boleh terjadi harapan masyarakat namun itulah manusia kita berharap sih pimpinan tertinggi mampu meluruskan kembali bila perlu kembali mendidik mereka bukan saja keahlian di bidang teknik mengaudit tetapi mental sebagai auditor perlu ditambah sehingga betul-betul akan menjadi harapan masyarakat Indonesia BPK adalah salah satu satu-satunya lembaga yang bisa menilai kinerja keuangan pemerintah Gusti Ngora Sanjaya menambahkan dengan terjadinya kasus auditor BPK tertangkap tangan terlibat suap tidak tertutup kemungkinan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP selama ini ikut terseret namun hal itu perlu pembuktian lebih lanjut Anggara Tanah, Bali TV